alulur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kami sedang berada di lahan cabai cabai rawit lorati ini kami sedang melihat-lihat cabainya sudah ada yang merah yang masak yang bisa untuk dipetik cabai ini tanpa mulsa lor tanpa dimulsa tapi Alhamdulillah ini sudah kelihatan bagus meskipun tidak dimulsa ini kami kami baru perdana dalam menanam cabai rawit ini cabai rawit ini kami belum tahu namanya dan saya beri nama cabai rawit lorati dikarenakan kemarin itu terserang keriting dan dihina-hina orang sekarang sudah pulih dan berbuah seperti ini tapi keritingnya itu tetap tidak bisa pulih sempurna halus-halus seperti biasa tidak tapi Alhamdulillah ini masih mau mengeluarkan bunga dan buah yang sangat lebat seperti ini ini kemarin coba-coba nanam cabai rawit yang kami tanam ini yang kami beri nama cabai rawit lorati ini ini dengan cara kita tanam begitu saja tanpa didasari tanpa ada dasaran tapi begitu hidup dia terserang keriting daun tapi tetap kami rambut tetap kami pelihara dan akhirnya seperti ini dan ini lor ini yang akan kami tanami cabai juga ini ini akan saya kasih mulsa nantinya dan cabai rawit ini yang kami beri nama cabai rawit lorati ini ini tidak disangka meskipun perdana ini buahnya sangat lebat sekali seperti ini ini ada yang satu jalur satu bedeng saya kasih satu larik dan ini yang saya kasih dua larik dan sudah kelihatan merah-merah lor merah-merah seperti ini nah ini bisa dipanen ini ini bisa dipanen dan ini panen sudah bisa dipanen dan pemanenannya itu sudah ke delapan kalinya jadi nanti sore kita panen Oke itu nggak usah panjang-panjang kita buat videonya ini video cabai rawit lorati meskipun jelek tapi buahnya bagus Oke Assalamualaikum Assalamualaikum